Halo guys, berjumpa lagi di channel YouTube MikroTik Indonesia perkembangan teknologi sekarang ini banyak sekali produk-produk handphone yang keluar terbaru ataupun generasi yang baru nah setiap generasi itu mempunyai fitur yang baru juga, fitur yang lama kadang ditinggalkan salah satunya adalah fitur VPN bawaan dari HP tersebut nah HP yang sekarang banyak sekali kita jumpa itu VPNnya sudah tidak ada lagi kayak PPTP ataupun L2TP tinggal ada IPsec-IKV2 nah solusinya bagaimana nih untuk teman-teman yang ingin pakai VPN bawaan dari HP connect ke kantor menggunakan VPN ataupun Tunnel nah tenang, MikroTik tetap bisa mendukung kebutuhan VPN teman-teman nah untuk tutorialnya silahkan simak video kali ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami Pernah nggak teman-teman ketika di luar kantor katakanlah sedang liburan nih ternyata ada kerjaan belada harus ambil file ataupun akses ke situs punya kantor ya ataupun servernya di kantor tuh nah tentu kita perlu menggunakan VPN ataupun Tunnel nah akan tetapi ketika teman-teman ingin menggunakan VPN ataupun Tunnel pada versi HP yang sebelumnya ya itu hanya tercedia berbagai macam katalah PPTP atau L2TP dan ada beberapa yang lain nah katakanlah HPnya teman-teman itu sekarang sudah baru ataupun baru beli otomatis ketika teman-teman cek di bagian VPN ya bawaan dari HP itu sudah tidak ada lagi fitur VPN PPTP ataupun L2TP nah tinggal tersisa IPsec iKey V2 nah terus solusinya bagaimana nih? tenang mikrotik tetap bisa mendukung kebutuhannya teman-teman mau akses file dari rumah ataupun dari lokasinya teman-teman sedang liburan? tetap bisa menggunakan IPsec iKey V2 di mikrotik nah untuk pengertian dari iKey V2 ini adalah salah satu protokol keamanan untuk melakukan hash ataupun mengamankan datanya teman-teman di Tunnel IPsec nah untuk lebih jelasnya kita akan coba praktekan lasang saja nih nah untuk topologinya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ya disitu terlihat ya teman-teman di kantornya sudah punya IP wablik ya kemudian di bawahnya ada LAN ya LAN ataupun jaringan lokalnya di kantor kemudian teman-teman sedang pergilah keluar lagi menikmati liburan nih ada pekerjaan yang harus dilakukan ya di menggunakan situs ataupun aksesual di kantornya nah teman-teman ya kita bisa nih menerapkan VPN ataupun Tunnelnya oke untuk step yang pertama pastikan dulu ya routernya teman-teman itu sudah melakukan basic config dan ada IP publicnya oke kalau sudah ya kita akan coba remote di router utamanya ya oke disini nah disini untuk routernya untuk mengkhidmat waktu saya sudah melakukan basic config kita akan coba tes saja ya kita akan ping ke 888 atau Google oke ya router saya sudah bisa ke internet pastikan juga ya ketika teman-teman akan mempraktekkan sudah melakukan basic config juga oke untuk step yang pertama kita bisa ke bagian tab IPsec di menu IP kita klik nah disini nanti teman-teman akan menggunakan IPsec oke ya tapi ya tapi ya kita juga harus membuat pool dulu aja poolnya IP pool ya kita buat disini kita pilih pool pool VPN oke disini rangenya bebas mau pakai berapa? 10.10.11.100 10.10.11.100 nah disini saya beri nama pool VPN IPsec nah kemudian ya setelah kita membuat pool kita bisa masuk di IPsec nya di bagian mode config di paling kanan ya di sini kita bisa tambahkan biru nah disini namanya bebas ya kita akan lah VPN IPsec oke nah disini address pool yang kita buat tadi kita bisa gunakan kita pilih poolnya yang tadi kita buat kemudian untuk address prefix kita juga masukkan 32 DNS kita uncheck kenapa kita akan menggunakan DNS nya dari HP nya saja oke apply kemudian setelah itu kita bisa ke tab Proposal di Proposal kita tambahkan kemudian 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 autentikasi algoritma nya kita pakai yang SC256 kemudian ini kita uncheck saja kita sama ya yang 256 kemudian kemudian kita pilih non apply oke oke nah geser sedikit ke bagian group juga kita bikin group nya ya sama oke nah setelah kita membuat Proposal dan group ya kita bisa ke bagian profile juga disini nah disini kita pakai hash algoritma nya ya setelah kita tambah kita pilih disini hash nya 256 juga jangan lupa kasih nama disini auto saja oke kita pilih kita pilih dua ini oke apply dan ok setelah itu ya kita bisa ke tab Polesai disini nah trik nya ketika di Polesai ini kita geser kita klik dulu template nya oke oke kemudian kita masukin ini ya grup yang tadi kita buat kita masukkan ya action nya adalah encrypt protokolnya ESP dan Proposal nya kita masukkan tadi yang kita buat tadi website iqv2 oke oke nah kemudian ya kita masuk ke tab Pierce ya disini tanda plus biru ya talah vpn kemudian kemudian untuk yang disini kita masukkan profile yang kita buat tadi tuh ya kita masukkan ya exchange mode nya ya ini pilih yang iqv2 disini jangan lupa untuk checklist pasif ya buat seperti ini kita apply dan ok selanjutnya kita ke tab Identity disini disini kita gunakan pair yang kita buat kemudian untuk metode autentikasi nya kita pilih yang pre-shared key aja kita masukkan password nya mau apa usahakan yang aman masukkan jalan jalan magelang biar kelihatan ya kita uncheck hide password disini jalan magelang disini kita masukkan yang kita buat tadi objek f2 ya mode config nya yang dibuat tadi ya oke dibuat seperti ini ya kita tinggal apply dan ok nah caranya untuk di routernya seperti itu ya cukup mudah nah setelah kita konfigurasi di microtik ataupun routernya ya di router kantor kita sudah konfigurasi selanjutnya kita akan coba nih menggunakan konfigurasi IPsec iqv2 nya menggunakan HP ini ya nah untuk menggunakannya ya kita tidak akan menggunakan aplikasi tambahan ya kita tidak perlu melakukan instalasi ya di playstore kita menggunakan bawaannya saja nah untuk menggunakan kita bisa di bagian setelan dari headphone kita disini kita coba cari VPN ya kayaknya disini koneksi dan berbagi di HP kita cari VPN ya nah di VPN ini kita tambahkan ya nah sebelum ditambahkan saya akan memberikan informasi ya nah untuk jenisnya yang di produk ataupun generasi handphone yang sudah lama ataupun yang sebelum ini ya terdapat berbagai jenis VPN ya tidak hanya IPv2 saja nah disini untuk HP keluaran terbaru disini untuk VPN yang lain kayak PBTP ataupun L2TP sudah tidak ada lagi nih jadi terpaksa teman-teman harus menggunakan yang IPv2 oke kita buat ya namanya VPN IPsec kantor ya nah jenisnya kita pilih yang IPv2 IPsec PSK nah disini alamat servernya kita masukkan nih ya ini harus yang IPpublic ataupun routernya routernya kan ada IPpublic kita masukkan untuk pengenal IPsec ini bebas saja aslinya nah kemudian di kunci ini ini password mungkin di HP teman-teman masukkan password ataupun secret yang kita buat tadi oke sudah benar informasi saja ketika teman-teman punya DNS di routernya sudah di config DNS bisa juga dimasukkan di alamat servernya kita cendang disini kita cendang disini kita hidupkan kita tunggu disini nah disini ya HP teman-teman sudah terhubung dengan IPsec di kantornya oke oke kita hack tadi sudah terhubung nah kita akan coba tes nge-ping ataupun membuka mungkin alamat dari IP di kantor kita ya kita ping tool saja kita ping kita masukkan IP jaringan LAN ataupun laptop yang ada di kantor kita coba ping kita coba ping oke berhasil untuk melakukan ping oke sudah berhasil melakukan ping kita juga akan coba ternyata teman-teman mau akses web server di kantornya kita bisa di browser kita coba masukkan alamat servernya biasanya kan kadang ada yang pakai servernya IPnya private jadi mau terhubung itu harus pakai tunnel ataupun VPN oke sudah berhasil disini itu tadi untuk konfigurasinya cukup mudah jadi ini sangat membantu sekali sekali ketika teman-teman mempunyai kebutuhan kata Allah sedang di luar kantor sedang menikmati waktu liburan ada pekerjaan yang harus kita lakukan atau kata Allah memindah folder dari kantor ke lokasi kita liburan ataupun absen kita bisa menggunakan fitur di Mikrotik yaitu VPN IPsec iKey V2 ada juga tips dan triknya ketika teman-teman mengalami sedikit kesulitan ketika akan mencoba menggunakan VPN IPsec iKey V2 disini teman-teman bisa mengulik konfigurasinya di router bagian IPsec disini kita bisa teman-teman ubah di profile ataupun di proposal teman-teman bisa ubah-ubah disitu tapi secara garis besar untuk konfigurasinya seperti itu cukup mudah dan pastikan juga teman-teman akan mempraktekannya menggunakan api wapik disarankan api wapiknya statik ketika teman-teman ingin menggunakan mencoba konfigurasi IPsec iKey V2 teman-teman bisa membeli produk Router Mikrotik di website kami citraweb.com ataupun di marketplace kesayangannya dengan nama toko Citraweb oke itu tadi untuk konfigurasi IPsec iKey V2 di Router Mikrotik terima kasih sudah menonton bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa cantumkan di kolom komentar dan juga jika teman-teman memiliki video kami silahkan klik like dan share ke teman-teman agar lebih tahu untuk konfigurasi Mikrotik oke jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami dan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih